Nah masih berhubungan sama pembuluh darah Penyebab sirkulasi darah kita buruk paling sering adalah kolesterol Dimana penumpukan kolesterol itu bisa menyebabkan plak pada pembuluh darah Yang meningkatkan resiko penyumbatan pembuluh darah Seperti penyakit stroke, peripheral artery disease, penyumbatan pada jantung Bahkan seperti mamaku kemarin adanya penyumbatan pada area kaki Ini aku udah bikin videonya ya Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang makanan-makanan Yang secara alami bisa membantu untuk menurunkan kolesterol pada tubuh Apa aja itu? Yang pertama asam jawa Nah ternyata tamarindus indica itu punya efek farmakologis Dimana pektin dari tamarindus indica punya antioksidan yang dapat menurunkan kadar kolesterol dan triglycerida Serta meningkatkan high density lipoprotein atau HDL lemak baik pada tubuh Nah kalian bisa menggunakan daun asam sebanyak 12 gram Yang direndam dengan air selama 15 menit Lalu diminum atau menggunakan asamnya sebagai jamu asam jawa Ataupun mencampurkan dalam makanan dan dicemi langsung juga bisa Enak loh makan tamarin itu Yang kedua bawang merah Nah bawang merah punya senyawa yang disebut kuarsetin Dimana dapat membantu menurunkan kolesterol pada tubuh Selain itu bawang merah berfungsi untuk menjaga peradangan dan pengerasan pada pembuluh darah Yang sangat bermanfaat bagi penderita kolesterol Kalian bisa mengkonsumsi bawang merah langsung Dicampur dalam makanan atau dengan ekstrak bawang merah Jika ada kolesterol tinggi Bawang putih tidak kalah manfaatnya Dimana bawang putih bisa menurunkan kolesterol total Hingga 30 mg per desiliter Nah jika kalian punya masalah pada penyumbatan pembuluh darah Kalian bisa mengkonsumsi bawang putih sebagai suplemen Untuk memperlancar sirkulasi darah Selain itu bawang putih juga bisa membantu menurunkan tekanan darah secara signifikan Sekaligus menurunkan kolesterol total dan LDL pada tubuh Kalian bisa rutin mengkonsumsi 1-2 siung bawang 2 kali sehari Langsung dimakan Dicampurkan dalam masakan maupun ekstrak bawang putih juga boleh Namun jika kalian punya penyakit jantung dan mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah Maka mengkonsumsi suplemen yang tinggi bawang putih Harus dikonsultasikan dulu ke dokter Karena ditakutkan adanya efek perdarahan pada tubuh Temulawak Temulawak selain bermanfaat sebagai jamu Juga bisa menurunkan kadar kolesterol pada tubuh kita Jika dikonsumsi secara rutin Dalam jangka waktu 4 minggu berturut-turut Kalian bisa menggunakan 3 jari rimpang temulawak segar Direbus dengan air panas dan dibuat wedang temulawak Alpukat Buah satu ini benar-benar enak banget Tapi jangan dicampur gula sama susu Kenapa? Karena alpukat sendiri kaya akan serat dan asam lemak Omega 3 maupun omega 6 Yang mampu menurunkan kadar triglycerida maupun kolesterol darah tinggi Kalian bisa mengkonsumsi setengah sampai 1 buah alpukat matang setiap hari Dimana bisa membantu menurunkan kadar kolesterol pada tubuh maupun menstabilkan tekanan darah Buah wortel Wartel tidak cuma bagus untuk kesehatan mata Tapi juga tinggi akan alkaloid, flavonoid, protein maupun vitamin A, B, C dan beta-karoten serta asam lemak tak jenuh ganda Vitamin C pada wortel itu berfungsi sebagai antioksidan yang bisa melindungi kolesterol LDL dari proses oksidasi Kalian bisa mengkonsumsi 5 buah wortel di buah jus atau diambil airnya saja dan dikonsumsi setiap hari untuk membantu menurunkan kadar kolesterol pada tubuh Rumput laut Nah rumput laut kaya akan antioksidan, A, C dan E serta flavonoid dan karotenoid Selain itu rumput laut termasuk sumber serat yang tinggi, kukusantinnya itu ketika dikonsumsi secara teratur bisa mengurangi lemak pada tubuh Dan meningkatkan metabolisme lemak serta menurunkan kadar gula darah dan menyeimbangkan kolesterol pada tubuh Rumput laut bisa dikonsumsi langsung dicampur dalam bentuk es, suplemen maupun minuman yang mengandung rumput laut Untuk membantu menurunkan kadar kolesterol tubuh Nah namun teman-teman jika kolesterol tersebut sudah menumpuk dan menimbulkan penyakit tertentu maka harus segera dikonsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat Selain makanan harus memperbaiki pola hidup yang lebih sehat seperti olahraga teratur, menghindari rokok, serta menghindari makanan-makanan berlemak untuk mencegah munculnya kolesterol pada tubuh Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan silahkan komentar di bawah ya Dan ya teman-teman see you di video nonton ya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax